Nakhulu syukram bila gaya wa hamdam bila nihayah wa yaliyah minal baramij kalimatul tarihib waladhi sayyul qiha mudirul mahaddin salami al-siddiqiyah al-makarram al-ustad G.H. Ahmad Mahrus Iskandar BCS hadirin wal hadirat sekalian yang mulia, selanjutnya sambutan oleh pengasuh pondok pesantren al-siddiqiyah yang terhormat G.H. Ahmad Mahrus Iskandar BCS al-waqatul maqam alifadilatihi masyukura Allahumma salli ala Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahu ilai yaumid din yang sama-sama kami hormati disini Bapak Menteri kita yang juga beliau seorang santri santri yang berbakti kepada negeri Menteri agama kita Menteri kebanggaan kita Bapak Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin Menteri Alamin Menteri Alamin Menteri ile Alamin Menteri Alamin Menteri Alamin Serta seluruh kiai-kiai yang hadir Khususnya Khadimul Mahat Pondok-pondok pesantren Asyidikiyah Seluruh keluarga waqif pesantren Asyidikiyah yang hadir Serta seluruh santri-santri Dari penjuru pondok pesantren yang ada di Indonesia Yang insya Allah kita semua dalam lindungan Allah SWT Puji syukur kepada Allah SWT Pada sorein hari ini Hari yang penuh dengan barakah ini Di tempat yang insya Allah dibarokahi oleh Allah SWT Di sebuah tempat perjuangan Pondok pesantren Asyidikiyah Yang mana pesantren Asyidikiyah ini adalah salah satu Sebagai oase di tengah padang pasir Sebagai cahaya di tengah dunia yang penuh dengan gemerlapan dunia Yang mana pesantren Asyidikiyah sebagai salah satu syiar terbesar di ibu kota negara Republik Indonesia Mungkin sebentar lagi Asyidikiyah bukan lagi pesantren yang di ibu kota Ibu kota akan pindah Tapi tetap Walaupun bukan jadi ibu kota Santri-santri yang ada di pesantren Asyidikiyah Harus tetap mensyarkan dimanapun dan kapanpun Agama Islam yang rahmatan lilalamin Alhamdulillah Ini sebagai kebanggaan bagi kami Khususnya saya Khadimul Mahat Perwakilan dari ayah anda kami Yang mohon maaf Beliau belum sempat hadir saat ini Kenapa saya bilang saat ini Beliau sedang perjalanan Demi acara ini Demi bertemu dengan Pak Menteri Demi bertemu dengan seluruh jajaran Kementerian Agama Yang beliau sayangi Beliau kangen ketemu dengan Kementerian Agama Beliau kangen bertemu dengan seluruh jajaran Kementerian Agama Beliau kangen bertemu dengan Kiai-Kiai Sehingga Walaupun beliau dalam masa recovery Tapi Dengan semangat beliau Dengan semangat hati beliau Hari ini insya Allah Beliau akan bersama di tengah-tengah kita Amin amin ya rabbal alamin Saya sekali lagi mengucapkan Jazakumullah Khair Ahsan al-Jaza Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Menteri Kepada Pak Dirjen Kepada Pak Direktur Kepada seluruh jajaran yang telah Memberikan kesempatan pesantren kami Mungkin pesantren kami Salah satu pesantren yang kecil Bukan pesantren yang terbesar Mungkin pesantren kami bukan sebagai pesantren yang punya karakter Atau pesantren lama Sebagai pesantren pewarisan-warisan lama Indonesia Tapi yakinlah Kami dengan sepenuh hati Dengan kekuatan kami Zuhir dan batin kami Insya Allah Kami siap Mengsukseskan Acara yang diadakan oleh Kementerian Agama Mohon maaf Yang ada di depan para Bapak ini Dan para Ibu Mungkin umurnya Tidak sepadan Kalau dibilang Kiai Kayaknya kurang pantas Umur saya masih 30 tahun Lebih enak dipanggil Tangkang atau Gus Karena apa Katanya kalau Kiai Belum berani poligami Itu belum Kiai Jadi Saya mohon maaf Jika mungkin Yang ada di depan Bapak Ibu Mewakili ayah Anda kami Yang beliau sebagai singa podium Sebagai singa Jakarta Kok ternyata anak kecil yang imut-imut Anak kecil yang Siapa ini kok di depan Pakai baju hijau-hijau Tanpa berpikir partai Bukan Karena memang Asidikya itu pesantren hijau Hayau bagaimana Karena insya Allah Asidikya selalu mengedepankan kedamaian Untuk keseluruhan Khususnya di Ibu Kota Dan yang terakhir The last but not the least Kami mohon maaf Jika dalam penyambutan Jika dalam pengadaan Jika dalam memberikan Menyambut tamu-tamu Allah Tamu-tamu agung ini Kami belum bisa memberikan yang terbaik Inilah kami Karena mungkin Awalnya Waktu ayah anda kami Pergi ke Jakarta Dipesani oleh Kiai Almarhum Kiai Mahrus Ali Nama saya Tafaulan dari beliau Waktu beliau meninggal Saya lahir Jadi saya dinamakan Mahrus Cuman Ahmad Mahrus Iskandar Bukan Mahrus Ali Ketika beliau berdauh Kepada ayah anda kami Mat Nanti Kalau kamu ke Jakarta Siap tidak Karena disana itu Apa namanya Cobaannya itu Kelas jenderal Syetannya itu Kelas jenderal Kalau kamu kuat Ya kuatnya juga harus Kelas jenderal Maka insya Allah Pahalanya pun Juga akan Kelas jenderal Kamu harus kuat Niat kamu Yakin kepada Allah Sudahlah Diserahkan kepada Allah Maka saya mohon maaf Jika mungkin Dari penyambutan kami Dari ahlak-ahlak santri kami Mungkin juga masih ada Yang kelas jenderal Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Apalagi Saya sudah mendengar Ini jujur Dari hati yang saya Paling dalam Kalau mungkin Sendalnya para kiai Sudah ada yang hilang Saya mohon maaf Dari hati kami Yang paling dalam Niatkan Kami ya Saya husnudhon Niatkan mungkin Para santri Minta barokahnya Para kiai Kalau gak ngambil Seperti itu Gak bisa Cium tangan Susah Apalagi minta barokah air Susah Rebutan Paling gampang apa Yang ambil sendalnya kiai Jadi saya mohon maaf Dari hati saya Yang paling dalam Sekali lagi Kami Dari pesantren Mengucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Kepada seluruh kiai Kepada khususnya Pak Menteri Beliau juga santri Beliau juga kiai Kita doakan Nanti insyaallah Kiai Lukman Hakim Juga bisa mendirikan Pesantren nantinya Amin Yang mana Pesantren ini Sebagai perjuangan Dari beliau Bisa melahirkan Bisa melahirkan Santri-santri Yang bukan hanya Berdakwah ke kampung-kampung Tapi bisa juga Berdakwah di dunia Internasional Insyaallah Ini saja dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Doa dan dukungan Dari Pak Menteri Wabila khusus Dan seluruh jajaran Dan kiai yang hadir Saat ini Saya minta doanya Agar kami kuat Saya kuat Karena godaannya Di pesantren Asyidikiah Godaannya benar-benar Godaan dunia milenial Pesantren kami Dikelilingi Lima mall besar Jadi bingung Kadang-kadang Mau ke mall yang mana Pesantren kami Juga dikelilingi Lima rumah sakit besar Gak tahu ini apa Ngedoain santrinya Supaya sakit terus Saya juga gak ngerti Dan pesantren kami Juga dikelilingi Tempat-tempat Fasilitas besar Di ibu kota Kami mohon doanya Agar kami kuat Karena kami yakin Santri Sampai saat Pesantren sampai saat ini Masih menjadi bengkel Ahlak yang harus Dipertahankan Bukan lagi Menjadi yang baik Menjadi lebih baik Tapi menjadi yang tadi Tidaknya tidak baik Menjadi baik Anak sebut Saya mohon doa Sekali lagi Dari Bapak Menteri Wabilah khusus Dan seluruh jajaran Serta seluruh kiai Yang hadir saat ini Saya mohonkan doa Khususnya untuk Ayahanda kami Agar beliau Diberikan umur panjang Dan barotah Fito'atillah Selalu sehat Selalu Selalu bisa membimbing kami Saya dan khususnya Untuk saya pribadi Doakan saya Agar saya kuat Lahir batin Agar saya bisa Mencotohkan beliau Dalam semangatnya Walaupun mungkin Bukan dalam poligaminya Semangat saya Saya minta doa Dari seluruh jajaran Yang ada Semangat saya Kekuatan saya Lahir batin Khususnya pesantren ini Insya Allah Asyidikiah Akan menjadi salah satu Pesantren Yang ada di ibu kota Menjadi tombak Menjadi pusat dakwah Besar Yang menjadi pusat dakwah Syiar Islam Yang ada di DKI Jakarta ini Cukup saya Dari Cukup ini dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Baik sengaja Atau tidak sengaja Tutur-tutur Kata santri Perilaku santri Dan mungkin kurang baik Dari pondok pesantren Ya beginilah adanya Pesantren kami Kami menyiapkan Seperti ini Untuk menyambut Tamu-tamu terhamat kami Mohon maaf Jika banyak kekurangan Wallahul muafiq Il-aqwa muttariq Walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh